mancing maning hari ini gak mancing lagi bro hari ini mau bikin analisis tentang mikrojik mikrojik ini ya ada beberapa model sih mikrojik tapi yang umumnya dipakai ada dua ini aku mau share tentang bagaimana cara penggunaan dua mikrojik ini tapi selain itu mestinya perlu juga dibahas bagaimana cara retrievenya atau beberapa variasi retrieve tentang mikrojik ini bagian yang berbeda selain itu ada juga cara memasang asisnya cara memasang asisnya ada beberapa kalau aku senengannya begini aku pas senengnya pakai dua asis yang di atas tapi ada juga yang bawahnya sini dikasih treble treble hook ini analisis yang berbeda jadi kalau mau share tentang analisis mikrojik ada tiga bagian ini pertama jenis yang kedua variasi retrievenya dan yang ketiga adalah bagaimana cara memasang asisnya ini nah di bagian pertama ini jadi mungkin nanti jadi akan jadi beberapa video tentang analisis ini ada tiga tiga tadi yang sudah saya sebutkan tapi yang bagian pertama ini aku mau membahas perbedaan dua asis hook ini nah kecenderungannya asis hook ini ada dua model semacam ini ya masing-masing beratnya ini sama-sama 10 gram yang ini 10 gram ini 10 gram cuma berbeda model ini sangat beda banget ini model ini yang ini modelnya sedikit lebih gepeng lebih pendek lasimnya orang menyebut ini model asis hook eh model asis hook lasimnya orang menyebut mikrojik ini model daun dan yang semacam ini yang sedikit lonjong panjang agak bulat jadi ingat yang panjang bulat ya ini biasa disebut dengan model batang dan selebihnya mudahnya saya akan menyebut yang ini model daun dan yang ini model batang nah masing-masing ini masing-masing dari mikrojik ini punya karakter tersendiri jadi actionnya akan berbeda-beda ketika kita retrieve atau saat berhenti sesaat dijeda retrieve yang ini saat jatuh di air ini cenderung lebih cepat karena dia pipih panjang dan yang ini dia akan cenderung lebih pelan lalu bagus yang mana sebenarnya bukan masalah bagusnya tapi bagaimana target kita nah kalau kita pengen action yang cepat tentu kita pakai yang lebih panjang ini yang model batang jadi dia turunnya cepat demikian juga saat di retrieve dia akan cepat juga dan yang ini ini jatuhnya akan lebih lambat dan di retrieve juga begitu akan lebih lambat lagi bikin ini ada teman-teman datang bro nih teman-teman datangnya nih nih ada ada Amir Mahmud ada mas Lanjar nah itu ada mas Tiana Fandi maksudnya ini banget jikinya kita wamis banget yuk harus coba yuk harus coba asis 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 asisnya ini kita asisten nih, wah killer banget pokoknya sampai harus coba asisten nih kudu nyoba kita lanjutkan lagi bro sampai mana tadi, sampai action cepat dan lambat dari mikro jik jadi langkah baiknya kalau kita pengen bermain cepat atau pengen bermain dengan action yang cepat retrieve yang cepat begitu langkah baiknya kita pakai ini tentu cenderung lebih nyaman yang model batang dan sebaliknya kalau kita pengen bermain dengan action yang lambat, langkah baiknya kita pakai yang model daun ini akan cenderung lebih nyaman tapi kembali lagi, disini ukurannya adalah kenyamanan jadi kalau misalkan kita pengen bermain action yang cepat dan kita memakai yang model daun juga gak masalah ikan tentu cenderung tetap bisa memakan umpan ini baik-baik saja bagi ikan tetapi ini hanya masalah kenyamanan penggunaan dan kenyamanan penggunaan ini pun ukurannya sulit ukurannya sangat relatif sekali jadi kadang kita karena hanya memiliki umpan yang model daun mikro jik yang model daun ini tetapi kita bermain action cepat yuk kita nyaman-nyaman saja itu bisa saja terjadi dan kalau teman-teman punya pendapat tersendiri silahkan komen di kolom komentar jadi retrivenya silahkan itu pilihan kalian atau bergantung kenyamanan kalian dan mau ngomong soal retrivenya kita nantikan di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati